Intro Kahar Muzakar, lahir dari keluarga Bugis berdarah panas yang tak mengenal kata gentar dalam kamus hidupnya lahir tanggal 24 Maret tahun 1921 di kampung Lanipa, Ponrang, Sulawesi Selatan pada waktu kecil dia gemar sekali bermain domino hingga akhirnya ia juga sering dipanggil dengan nama La Domeng selain pandai bermain domino ia juga gemar sekali bermain perang-perangan dengan menggunakan pelepah pisang sebagai pengganti tembakannya Kahar sendiri termasuk anak yang pandai dan cerdas pada usia remaja ia telah diminta oleh sang ayah untuk merantau menimba pengetahuan dan Pulau Jawa menjadi tujuannya di perguruan Muhammadiyah Solo selama 3 tahun tahun 1938 sampai tahun 1941 ia menimba ilmu agama tetapi ia tidak menyelesaikan studinya karena dia keburu menikah dengan gadis Solo dan kembali ke Palopo di Palopo, untuk pertama kali ia bergerak dalam gerakan Hisbul Waton bersama para pemuda Muhammadiyah di kampung halamannya hingga tentara Jepang mendarat di Indonesia La Domeng yang kagum dengan seorang cendikiawan muslim di Yogyakarta Abdul Kahar Muzakar lalu memakai nama Kahar Muzakar Semasa awal Kahar Muzakar tampil sebagai pemuda yang pemberani wajahnya muncul dalam sebuah foto penting dalam sejarah Indonesia dimana terekam dengan sebila goloknya Kahar sedang mengawal Soekarno yang akan berpidato dalam sebuah rapat raksasa di lapangan Ikada dia satu-satunya pengawal Soekarno dan Muhammad Hatta dengan bersenjatakan golok melindungi Dwi Tunggal ketika dikelilingi hunusan bayonet tentara Jepang yang usai rapat dibubarkan Sejak saat itu, Kahar jadi pengawal kesayangan Bung Karno yang tergabung dalam Batalion Kesatuan Indonesia BKI Kahar Muzakar juga berperan penting setelah pemerintahan Republik mundur ke Yogyakarta Murid Panglima Besar Jenderal Sudirman ini ikut bertarung mengusir Belanda yang masuk ke Yogyakarta pada agresi militer pertama 1947 dan agresi militer kedua 1948 Dia juga berperan saat menghadapi pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun, September tahun 1948 Dengan tercapainya persetujuan linggar jati Maka terjadilah perubahan-perubahan yang amat mempengaruhi kedudukan dan organisasi-organisasi perjuangan termasuk Tri Persiapan Sulawesi Tri Persiapan Sulawesi dan Biro Perjuangan Departemen Pertahanan Pasukan Sulawesi ini berkedudukan pusat di Malang, Jawa Timur sampai terjadi perang kolonial agresi pertama Pasukan-pasukan Tri Persiapan Sulawesi diberikan status resimen dengan nama Resimen Hasanuddin Setelah Biro Perjuangan dilebur maka resimen Hasanuddin pun mengalami peleburan ke dalam Brigade 2X Setelah itu terjadi reorganisasi pasukan-pasukan melalui rasionalisasi Brigade 2X bersama Brigade EX dijadikan Brigade 16 dan berlanjut hingga terjadinya perang kolonial agresi kedua Setidaknya ada dua alasan utama mengapa Kahar angkat senjata dan melawan Soekarno yang sebelumnya dia bela Pertama, dia tidak bisa menerima perlakuan pemerintah terhadap anak buahnya yang tergabung dalam Brigade Hasanuddin Tak semua dari mereka diterima sebagai anggota TNI walau telah berjuang untuk Republik Gerakan menuju tentara pemerintah yang profesional pun dimulai Anggaran pemerintah yang tidak mencukupi untuk menggaji para tentara harus membuat jumlah tentara dikurangi Dimana, dari mantan geriliawan hanya sedikit saja yang akan diambil untuk masuk ke dalam ketentaraan Mantan geriliawan yang berpendidikan rendah umumnya tidak memiliki disiplin layaknya tentara profesional Atas dasar jasa-jasa mereka semasa revolusi mereka pun menuntut agar mereka dimasukkan dalam ketentaraan Hal menyakitkan yang mereka dengar adalah dimasukkannya mantan KNIL dalam ketentaraan KNIL dianggap memiliki latar belakang militer profesional yang baik dibandingkan geriliawan Tentu saja banyak mantan geriliawan sakit hati karena KNIL adalah bekas musuh mereka semasa revolusi kemerdekaan dulu Alasan kedua yang lebih fundamental adalah kecenderungan Soekarno menerima ideologi komunis Pada tanggal 7 Agustus tahun 1953, saat Republik Indonesia masih berusia 8 tahun Kahar menyatakan bergabung dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII yang dipimpin Kartosuwirio di Jawa Barat Dan 10 tahun kemudian dia mendeklarasikan dirinya sebagai Halifah Republik Persatuan Islam Indonesia, RPII Pada 1963, Kahar mengutus istrinya Kori menemui Soekarno di Jakarta Dalam perjalanan itu, Kori yang ditemani anak bungsu mereka, Abdullah, membawa sepucuk surat dari Kahar untuk Soekarno Di dalam surat itu, Kahar menyatakan dirinya bersedia menyerah dan kembali ke pangkuan Republik dengan dua syarat Pertama, Soekarno membubarkan PKI Dan kedua, Soekarno menetapkan ketuhanan sebagai asas negara Tetapi, Soekarno memilih tak memenuhi permintaan itu Pada tanggal 20 Januari 1952, ketika Kahar menyatakan mendukung pergerakan DITII pimpinan Kartosuwirio di Jawa Barat Dan menjadikannya sebagai Panglima Divisi 4 TII, disebut pula Divisi Hasanuddin, beragam teror terjadi Pada tanggal 1 Januari 1955, Kahar menjadi Wakil Pertama Menteri Pertahanan NII yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia Akhirnya, beberapa aksi dilakukan termasuk menghilangkan praktik-praktik tradisional di Sulawesi Selatan Atau pula menghapuskan penggunaan gelar-gelar bangsawan seperti Andi, Daeng, Puang, Bau, Opu menjadi sesuatu yang dilarang Sebagai gantinya, sapaan yang diperbolehkan adalah menggunakan kata Bung Maka tak heran, dalam piagam Makaluwa dinyatakan perang terhadap aristokrat yang tidak mau membuang gelarnya Demikian pula terhadap kelompok-kelompok mistik yang fanatik Isi piagam itu benar-benar dilaksanakan Kahar Di wilayah Pangkep dilaksanakan operasi Tobat Pasukan DITII menggerebet dan memburu semua waria termasuk bisu Para waria dan bisu yang tertangkap akan diberikan pakaian maskulin dan cangkul Untuk kemudian dipaksakan mengerjakan pekerjaan yang dianggap sebagai kodrat laki-laki Seperti mencangkul dan menggarap sawah Perlawanan Kahar Muzakar terhadap pemerintah pusat di Sulawesi Selatan tergolong lama dibandingkan yang melibatkan kelompok darul Islam lainnya Namun lama-kelamaan gerakan militer pemberontak ini pun terjepit Konflik intern antara Kahar dan Bahar Mataliu membuat gerakan pemberontakannya semakin melemah dari waktu ke waktu Bahar lalu menyerah dan menghentikan pemberontakannya dan menyerah dan menghentikan pemberontakannya bersama Kahar setelah bertahun-tahun bersamanya Kahar Muzakar yang mulai berontak sejak tahun 1950 baru berhenti melawan pada Februari tahun 1965 Pemberontakan Kahar Muzakar tumpas di tangan operasi kilat Pada tanggal 3 Februari tahun 1965 ia ditembak mati di tepi sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara Menurut catatan kodam Siliwangi dalam Siliwangi dari masa ke masa 1979, Kahar tertembak pada tanggal 2 Februari tahun 1965 Usai kawasan di sekitar sungai Lasolo dikepung dan disisir oleh pasukan Siliwangi Satu peleton prajurit dari Siliwangi di bawah komando pembantu Letnan 1 Umar Sumarsana ditugaskan mencari posisi Kahar Muzakar pada tanggal 27 Januari tahun 1965 Pada tanggal 2 Februari tahun 1965, dari seberang sungai Lasolo, mereka melihat ada orang yang mandi dan membawa karaben Peleton Umar kemudian berkesimpulan, tak jauh dari situ, terdapat pekuburan musuh Tiba-tiba pada pukul 16.30 terdengarlah sayup-sayup lagu terkenang masa lampau dari sebuah radio yang dipancarkan dari Radio Malaysia Kuala Lumpur Menurut pengikut Kahar, lagu tersebut adalah lagu kesukaan Sangpang V Pasukan Umar pernah diberitahu, satu-satunya radio di hutan itu adalah milik Kahar Muzakar Hal ini ditegaskan lewat informasi tawanan bernama Ali Basya Penyusupan ke sekitar pondok gerombolan dilakukan oleh peleton dari Kompi D. Batalion 330, Kujang Siliwangi yang dipimpin Umar Sebelum penyergapan, semua jalur pelarian ditutup di areal posisi persembunyian Kahar Dini hari tanggal 3 Februari tahun 1965, pasukan Umar mulai bergerak Kopral 2 Ilisa Deli bersembunyi di balik sebatang pohon Pagi itu, tanggal 3 Februari tahun 1953, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah Pasukan TNI dari Divisi Infanteri Kujang 330, Siliwangi yang berkekuatan 19 orang tengah mengepung Markas Kahar Muzakar Hari itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri Setelah 14 bulan menyisir belantara Sulawesi, akhirnya mereka menemukan Markas Sang Imam, Pemimpin Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, di Sulawesi Selatan Untuk mempersempit ruang gerak Kahar Muzakar, pasukan Sadeli menggunakan formasi tapal kuda Sadeli mengaku dirinya tidak mengetahui wajah Kahar Muzakar yang menjadi target utama mereka hari itu Yang dia tahu, di Markas itu ada sekitar 20 anggota kelompok pemberontak, selain 140-an penduduk sipil Dari balik pohon itu, Sadeli melihat seorang anggota kelompok pemberontak keluar dari Markas Laki-laki ini menenteng Bren dan dua ransel besar, masing-masing di punggung dan dada Baru saja Sadeli hendak mengejar laki-laki yang menenteng Bren Seorang anggota kelompok pemberontak lainnya menyusul keluar dari rumah dan mendekati pohon tempat Sadeli bersembunyi dan mengintai Tak mau kecolongan, Sadeli menyergap dan menangkap laki-laki itu Secepat kilat, ia menyarankan tiga tembakan pistol hingga menembus jantung lawan Laki-laki itu pun roboh Setelah lawan pertama terkapar, Sadeli melanjutkan niatnya mengejar laki-laki pertama yang menenteng Bren dan dua ransel Tetapi kali ini Thompson yang hendak dipakainya untuk menghabisi laki-laki itu ngadat Dia akhirnya memilih kembali ke pohon yang tadi digunakannya sebagai tempat bersembunyi dan memeriksa kondisi mayat laki-laki kedua yang keluar dari Markas di tengah hutan Sadeli masih ingat laki-laki itu memakai jam tangan bermerek Titus Sadeli juga masih ingat sebuah pulpen pelican terselip di kantong baju lelaki itu Selain Titus dan pelican, Sadeli juga menemukan uang tunai sebesar 65 ribu rupiah, jumlah yang amat besar saat itu Sesaat kemudian dia tersadar bahwa yang dihabisinya bukanlah pemberontak biasa Melainkan sang kahar muzakar Selanjutnya sebuah helikopter dikirim untuk menjemput mayat kahar Sadeli ikut mengawal mayat itu hingga ke Makassar Di atas helikopter, dia sempat berfoto jasad kahar Sampai di situ Sadeli tak tahu lagi nasib mayat sang kahar di bawah Ia hanya mendengar kabar mayat kahar muzakar di bawah pihak lain yang tidak dikenalinya Sejak itulah mayat kahar menghilang Tidak jelas di mana makamnya Sekalipun kaharlah yang mendapat julukan pemberontak Harus diingat bahwa ia bukanlah satu-satunya penguasa perang di Sulawesi Selatan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya